Anda kembali di dua sisi bersama Sarung Wadimor Pemirsa, satu tamu yang tadi kita undang yaitu Bang Fadli sudah hadir disini termasuk salah satu orang kita baca tweetnya orang yang tampaknya cukup keberatan dengan pengumuman nama dari calon otoritas untuk Ibu Kota Yang Baru. Tapi tadi kita begini, soal otorita Ibu Kota Yang Baru ini ada yang dua hal yang cukup menarik yaitu soal anggaran dan soal payuh hukumnya. Nah kita ingin tahu nih dari seorang wakil rakyat soal anggarannya seperti apa untuk payuh hukumnya apakah sudah beres sudah jelas karena kata Pak B tadi DPR pun belum sepakat. Bukan belum sepakat belum ada baru ada yang namanya RUU Ibu Kota itu itu dimasukkan di dalam prolegnas sementara draftnya aja belum ada draftnya baru diperbincangkan diantara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang, rancangan undang-undangnya saja belum ada dan belum diserahkan. Jadi belum ada apa-apa. Ini masih imajinasi dan imajinasi yang terlalu jauh gitu ya. Jadi seperti mimpi di siang bolong gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi anggaran itu kan ditaksir katanya waktu itu Rp 466 triliun dan itu dipecah dari APBN 19%. Kemudian sisanya swasta dan kerjasama lah dengan pihak-pihak lain. Nah kita lihat dalam situasi seperti ini ya, saya kira kalau ditanyakan kepada rakyat Indonesia soal Ibu Kota Baru, pasti ini bukan prioritas. Itu pertama dulu. Ini sama sekali belum prioritas, uangnya tidak ada. Tapi sudah ada rencana pembentukan badan otoritas Ibu Kota Baru. Nah justru itu, nanti saya akan ke situ. Jadi kalau kita lihat, ini masih jauh. Kemudian kita melihat situasi dan kondisi dong. Kalau pertumbuhan 7-8 persen, tidak ada bencana seperti corona dan sebagainya, mungkin masih relevan. Itu pun waktu itu masih ada perdebatan apakah memang harus jauh di Kalimantan atau bisa juga split capital yang nggak terlalu jauh. Di mana kah? Kerawang, di Majalengka, atau di Jonggol, di Bogor, di mana gitu ya. Itu biayanya jauh lebih rendah. Tetapi memobilisasi rakyat Indonesia, terutama yang ASN sampai judikatif, eksekutif, dan legislatif ke sana, dan seluruh ASN-nya. Itu bukan persoalan gampang. Itu persoalan biaya. Kalau itu direncanakan 20 tahun ke depan, mungkin masuk akal. Tapi kalau itu dengan target 2003, 2023-2024, menurut saya sih impossible. Dan saya kira masyarakat juga akan menilai ini seperti orang mengigau gitu ya. Oke, poin pemindahan impossible. Bagaimana dengan poin ketua badan otoritas? Apalagi itu, lebih mengigau lagi. Ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya, dengan penistaan agama, melukai banyak umat Islam, kok mau dipakai seperti nantangin gitu. Seperti tidak ada orang lain. Dan dulu kan juga nih saudara ngabalin dan Pak Kapitra ikut demo malah ahok pemencah belah NKRI. Iya kan? Jadi menurut saya, ini jangan dulu lah begitu. Jangan memancing di air keruh, yang bisa membuat persoalan yang di depan mata. Ini memancing apa sih sebenarnya pembentukan badan otorita ini? Kalau menurut bang Fadi? Persoalan kita yang di depan mata, itu bukan itu. Ini ekonomi kita melambat. 4% di bawah. Bisa saja 3%. Oke. Ya. Jadi harusnya pemerintah ini fokus dulu ini. Perbaiki dulu. Yang ada di depan mata. Jangan yang masih di awang-awang. Nanti kalau kita sudah bagus, sudah baik, gak ada masalah. Kita perbaiki gitu. Oke. Coba deh kita tanya dulu ke Bang Kapitra. Ya. Saya melihat sederhana aja. Ini soal ibu kota dan siapa ketua otorita. Bukota baru dan ketua otorita. Yang kita bahas sekarang, kandidat. Ada 4 kandidat. Tapi muncul satu nama yang kita perdebatkan malam ini. Saya melihat ada luapan kebencian terhadap kandidat yang nama Ahok. Lalu ini kebencian strukturalkah yang berkaitan dengan agama tertentu atau pelanggaran hukum nasional? Atau at least. Ini personal. Ini personal. Kebencian personal. Maka saya ingin lihat, kalau dalam struktur hukum, dia menisah agama, inkrah itu, dia mendebusnya, dia menyalankannya. Final itu, udah finish itu. Oke. Dia melakukan kejahatan, dia menanggu risiko di kejahatan. Selesai. Lalu, kata Ustaz Aikal, mana ada? Orang bekas naripeda banyak. Yang mantan korupsi dihukum, 4 tahun belum muncul lagi, ada. Saya belum ngomong gitu. Enggak. Ya tadi. Belum. Udah, ada rekamannya. Ada rekamannya. Kedua, ya. Tadi, tadi. Ini kejahatan dia waktu diputus oleh pengadilan, tidak dicaput hak politiknya. Jadi kalau kita rampas oleh sebuah kebencian, ini kita ini menegakkan hukum dan agama langgar hukum. Ya. Ini keliru nih. Lalu kalau penekatan agama, kita katakanlah perangkatan agama Islam. Allah saja mengkonfirmasi kepada kita. Dalam surah, kalau kamu sabar dan memaafkan kejahatan orang, Allah berikan reward yang gak ada batas. Satu. Allah berikan garansi. Kalau Anda memaafkan orang, ada surga, seluasannya ada bumi. Oke. Kita masuk ke substansi hukum Allah. Di surat Muttahana ayat 8, Allah tidak melarang kamu berlaku adil. Kepada orang yang tidak lagi memerangimu, tidak lagi memusuhimu. Ya. Dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ujung ayatnya Allah katakan, Indallah hibru muksitim. Allah senang tuh. Ya. Pengadilan. Lalu di surat Al-Ma'idah yang katakan, Allah katakan, Allah berikan informasi yang akurat dan valid. Kebencian itu, ya. Jangan membuat tidak adil. Walai yajirimanakum sana'anum kawmini. Tantai dulu. Oke. Ya, nanti dulu. Jadi, harus hadil. Ini karena Allah mencintai keadilan. Ya. Dalam undang-undang kita, bahwa undang-undang nasional, dia kan tidak tercabut hak-hak yang lain. Ya. Maka dia punya hak yang sama. Dosanya sudah selesai, sudah dia jalanin. Tidak ada dosa baru yang dibuat hari ini. Ya. Ada kecurigaan-kecurigaan, oke. Ada kekhawatiran-kekhawatiran, oke. Tapi jangan orang dukung oleh persepsi kekhawatiran-kekhawatiran personal. Ya, harus diawasi kalau dia jadi penyelenggaraan autorita Ibu Ketabaru ini, anggarannya besar. Ini nanti disalunggunakan atau tidak? Ini tugas masyarakat, DPR. Masyarakat untuk mengawasi. Apalagi ini orang yang baru kandidat. Jangan kita berbuat yang selalu zolim. Belum tentu juga dipilih, tapi kita sudah. Oke. Ya. Oke, coba deh. Saya ingin lihat. Ya. Pak, kita diundang. Kita dapat poinnya. Silahkan, DPR. Kita diundang ke sini, ada wacana. Lalu kita katakan, di negara liberal sekalipun, masih memegang landasan etika. Etika itu, kita tidak ada yang benci dengan etnis. Sebenarnya, merapaskan orang. Tidak ada peradilan etika di Bukabung ini. Sebenarnya, kalau tidak dibantah, seolah-olah kita benci dengan etika. Bukan ini. Pada waktu Pak Ahok jadi wakil bintas. Sebenarnya, tidak boleh ini soal hukum. Sebenarnya, tidak dapat hukuman. Sudah selesai begitu B. Gimana B? Sekarang saya mau ngomong dulu dari awal. Tadi dibilang, apakah kebenciannya personal? Tidak. Apakah kebenciannya etnis? Tidak sama sekali. Struktural. Apakah struktural? Apalagi struktural tidak. Tidak ada kebencian. Kita cuma mau bilang, memang edukasi masyarakat. Bahwa beliau ini, dalam negara liberal, tadi saya ulangi, negara liberal sekalipun, punya landasan etika. Lalu di mana? Lalu etika apa yang dilanggarnya? Iya. Pak, saya selesaikan sebentar ya. Iya. Boleh ya? Iya, boleh. Silahkan, B. Ingat nggak Pak Mahfud MD, berkata, saya catat tanggal 19 bulan April tahun 2018. Tidak pantas seorang narapidana, memimpin pejabat publik, kata Pak Mahfud. Iya, saya catat. Kemudian pada November 2019, di tempo dia bilang, akhirnya, oh tetap bisa saja. Dan kita juga belum selesai, Pak, kasus dengar dengan Pak Ahok, dengan sumber warasnya belum selesai, dengan taman BMW belum selesai, dengan lahan cekareng barat belum selesai, masih banyak kasusnya. Itu pelan noga atau perbuatan hukum? Iya, artinya begini Pak, apa tidak ada? Apakah, Pak, kita mau daftar sebagai ASN aja, harus ada surat keterangan, catatan kepolisian. Terus bagaimana kalau dengan beliau? ASN ini beda, ini bukan ASN, ini jabatan politik. Supaya begini, supaya masyarakat itu tercerahkan, masyarakat juga itu bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita, biasakan kita bicara tentang fakta, jangan bicara tentang opini, jangan kita bicara tentang asumsi, kalau, Bade bicara tentang asumsi, tentang opini, namanya aja. Iya dong, gimana? Ini adalah opini. Kalau faktanya, kalau faktanya terkait dengan Ahok, apa yang membuat Anda begitu benci dengan dia? Ini dong? Anda benci, nggak ada benci, nggak ada benci, kalau begitu kenapa, dimana masalahnya? Kita dengar dulu Bang Fadli, kita dengar dulu Bang Fadli. Tenang Bang Fadli, Bade sebelum detang. Sebelum Fadli datang, kita bicara tentang anggaran. Saya bilang, investasi swasta, ada yang disebut dengan kerjasama pemerintah dengan anggaran pendapatan belanja negara dengan swasta. Terus, tidak ada lagi masalah. Ya kan? Apa masalahnya dengan Ibu Kota Negara, kemudian dengan mengisah anggaran? Kita tidak berbicara soal Ibu Kota Negara, kita berbicara soal Ibu Kota Negara. Saya memulai dengan itu, karena itu ketika masuk tentang masalah Ahok, dimana apa urusannya? Kenapa begitu kebencianmu kepada Bang Fadli, itu asumsi yang Pak Ngabalin. Bukan, itu yang saya bilang. Tadi kan Bapak bilang begitu. Nggak ada kebencian. Nggak, pasti nggak ada kebencian. Segini. Coba kita dengar Bang Fadli dulu sebelum terbang Fadli, saya urutin. Apa itu coba? Urut. Saya urutin. Pada waktu beliau diangkat sebagai wakil gubernur DKI, dan Pak Jokowi sebagai gubernur, kita nggak pernah protes. Pada waktu, sebentar dong. Kita dengar dulu Bang. Satu-satu Bang. Satu-satu. Silahkan, itu karena Greenberg. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, setelah Pak Jokowi jadi presiden, otomatis Ahok jadi gubernur DKI. Kita nggak protes. Nggak ada yang marah, Pak. Di sini negara Pancasila boleh, siapa saja jadi pemimpin. Ingat nggak, Pak, kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maida 51. Setujuh. Di mana NT juga ikut pada waktu itu. Saya waktu itu bilang, saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya, di mana konsep Al-Maida dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Itu udah kelar di bahasa, Menteri Al-Maida. Itu udah dibahasa. Bahwa itu dalam pembahasan undang-undang, tapi terlalu banyak ayat Al-Quran yang memang kita pakai untuk bisa mencederai orang. Itu adalah fakta. Supaya itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Ini saya dikasih ini. Bukan, bukan. Saya tahu itu Fadli. Saya tahu itu Fadli. Dan itu sini. Kasih lihat itu kepada kamera. Kasih lihat kepada kamera. Ini ada yang mengirim berita seperti ini. Fadli, Anda sebagai anggota anggota DPR RI, Anda harus tahu. Ini orangnya mirip. Harus mengerti. Nggak, saya tidak tahu. Saya harus mau bilang bahwa kita pertama kali pegang. Ini bukan yang kita pegang. Saya kasih tahu Anda. Saya tunjukkan Anda faktanya. Ini bukan Anda. Bukan urusan Anda itu. Ini nabal. Ini perasaan ini kelihatan. Oke, baik. Karena bukan ini. Itu yang saya mau masuk. Itu yang saya bilang bahwa. Itu udah selesai. Ini Anda bukan. Saya mau bilang Fadli, itu saya. Tapi bahwa Anda menunjukkan itu, Anda termasuk orang yang tidak bisa menunjukkan fakta. Saya akan tunjukkan fakta yang benar. Dikatakan di sini, Anda memegang satu banner. Ahok memecah belah NPR RI. Itu yang saya mau bilang. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa fakta yang benar. Apa yang saya pegang dan bukan itu. Jadi bukan ini. Itulah yang karena kebencianmu, saudara. Ini hoax atau apa? Itu yang saya bilang karena kebencianmu. Termasuk kau membenci saya. Kita kembali ke fokus. Kita tidak membicarakan soal Bang Ambalin. Nanti kita akan membicarakan lagi. Menurut saya kembali ke topik lagi. Kita akan tunjukkan suara. Itu paduganya. Bang, itu berarti asli yang saya bilang. Bang, kembali nanti akan kembali sisa lagi di dua sisi. Kita mau etika. Etika bukan kebencian. Terima kasih telah menonton.